Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan memberikan cara mempuk tanaman menggunakan daun kelor teman-teman jadi daun kelor ini bagus sekali buat dijadikan pupuk alami tanaman kalian sebagai unsur tambahan buat tanaman kalian jadi kelor ini sangat bagus sekali untuk mempercepat dan menyumburkan tanaman kalian karena di dalam kandungannya mengandung jetin nitrogen, kalsium dan besi dan lainnya banyak sekali teman-teman jadi caranya bisa kalian remuk seperti ini lalu kalian timpakan saja ke media tanam atau kalian buat ke dalam botol lalu kasih air dan di fermentasi selama seminggu lalu airnya dikocorkan ke tanaman bisa juga tapi kalau lebih simple seperti ini teman-teman atau bisa ditumpuk lebih halus lagi bisa juga teman-teman ini ada ke buat tulang teman-teman kita sampingkan dulu tulangnya jadi kenapa saya memilih daun kelor karena sudah jelas ya nutrisinya bagus sekali daripada daun-daun yang lain bisa juga kalian timpakan tanah seperti ini biar bakterinya lebih mudah menghancurkan daun-daun tersebut menjadi pupuk dan terurai dan bisa diserap oleh tanaman nah ini dia teman-teman bagi yang sudah mencoba silahkan komentar di kolom komentar dan kalian bisa siram nah jadi teman-teman buktikan saja hasilnya ketika kalian menggunakan pupuk daun-daun kelor ini maka tanaman kalian akan hijau dan mengembang josh teman-teman apalagi di musim kemarau ini tanaman sangat memerlukan sekali unsur hara teman-teman oke teman-teman selamat mencoba teman-teman nah bagi yang belum subscribe silahkan subscribe bagi yang belum menekan tombol loncengnya silahkan tekan tombol lonceng notifikasinya teman-teman oke mungkin itu saja video dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian teman-teman dan teruslah menanam teman-teman karena bumi kita semakin digerus tanaman hijaunya saya pamit Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati